Nah ini nanti hasilnya seperti ini Atau bisa bentuknya seperti ini Silahkan Anda nanti bisa kembangkan sendiri sesuai dengan Jumpa lagi di channel Cara Tutorial Teknologi Kali ini kita akan melanjutkan bahasan pada video sebelumnya Yaitu bagaimana cara membuat sebuah main mapping atau peta konsep Menggunakan microsoft powerpoint Di video yang kedua ini kita akan bahas untuk cara yang manual Kalau pada video sebelumnya kita bahas menggunakan template yang sudah ada Nah ini nanti hasilnya seperti ini Atau bisa bentuknya seperti ini Silahkan Anda nanti bisa kembangkan sendiri sesuai dengan kreativitas Anda Langsung saja kita praktek Di halaman ini kita coba sisipkan new slide Kita hapus dulu yang ini Langkah pertama silahkan tekan tombol insert Kemudian pilih menu shapes Kemudian pilih bentuk bangun datar yang Anda inginkan Saya ingin bentuk ini Kemudian cara menambahkan teks tinggal klik kanan Kemudian edit teks Ini saya tuliskan disini konsep utama Kemudian saya coba perbesar hurufnya Seperti ini Selanjutnya Anda bisa pilih warna sesuai dengan selera Anda Warna dan bentuk ya Silahkan saya pilih yang ini Kemudian kita akan membuat cabang dari konsep utama ini Bentuknya kita samakan persis saja ya Menggunakan shape yang floor chart yang ini Lebih kecil bentuknya Kemudian saya tambahkan lingkaran disini Dan warnanya saya pindahkan seperti ini Oke kemudian kita tambahkan teks disini Edit teks Konsep 1 Oke seperti ini ya Nah untuk selanjutnya kita tinggal kopikan saja Kopikan ke bawah Disini saya buatkan konsep 2 Oke selanjutnya saya tambahkan lagi Ini cara kopinya gampang ya Kita tinggal blok saja Kemudian copy Kemudian tekan tombol Yang disini paste Oke setelah itu kita geser Silahkan mau kemana digeser-geser Misalnya saya ingin geser disini Dan titiknya saya geserkan kesini Seperti ini Kemudian atau cara copy Bisa ini kita blok Kemudian tekan control Pada keyboard Kemudian kita cukup drag saja disini Drag kemudian klik kanan Seperti itu Oke selanjutnya Saya ganti disini konsep 3 ya Kemudian konsep 4 Nah ini warnanya ingin saya Bedakan Silahkan Supaya lebih menarik mungkin Yang ini warnanya orange Yang ini nanti warnanya hijau Yang ini warnanya Abu Seperti ini Kemudian Cara menyambungkannya Silahkan Masuk ke menu insert Masih di sets Kemudian pilih Lines Disini Saya misal mau yang ini nih Yang bentuk kurva Atau yang ini Yang bentuk elbow Siku Kita tinggal arahkan Kursor Ke titik Dimana nanti muncul Titik warna abu ini Tarik Kemudian Sampai muncul titik warna abu Pada bangun Atau pada bentuk Yang kita inginkan Seperti ini Sehingga nanti Kalau ini kita geser Ini digeser Maka tidak akan Berubah bentuknya Oke Nah seperti ini Dia akan mengikuti garisnya Sesuai dengan Bangun yang kita klik Ini tadi lupa Belum di group ya Ini kita group dulu Supaya Antara lingkaran kecil Dengan ininya Bersatu Maka Kita klik Semua Kemudian klik kanan Kemudian Group Atau di block Kemudian Ctrl G Juga bisa Pada keyboard Di block Kemudian Ctrl G Di block lagi Ctrl G Seperti itu ya Oke Selanjutnya Kita sambungkan yang ini Insert Kemudian pilih Shaps Saya pilih lines Yang Elbow Kita geser Kursor Sampai muncul Titik warna abu Kemudian kita pilih Kesini Selanjutnya Selanjutnya sama Atau bisa kita Kopikan yang ini Ctrl C Pada keyboard Kemudian Ctrl V Kita tinggal Tarik saja Sampai menemukan Titik warna abu Kemudian kita Tarik juga yang ini Seperti ini Selanjutnya Ctrl V lagi Kita geser Kesini Yang ini Oke Kemudian Satu lagi Ke atas Seperti ini Sehingga Kalau kita geser Garisnya tetap Mengikuti Oke Seperti itu ya Kemudian Kita bikin cabang lagi Ya Dari konsep utama Kemudian konsep satu Kita bikin cabang Berikutnya Kita tinggal copy saja Dari sini ya Copy Misalkan Tadi Klik tombol Ctrl Kemudian Geser Atau di drag Lepaskan Misalkan ini Mau saya perkecil Oke Seperti itu Saya tambahkan Di sini Saya tambahkan Di sebelah sini Geser Boleh Oke Selanjutnya Kita tinggal Bikin garis Seperti tadi Boleh copy Dari sini ya Klik di sini Kemudian Ctrl C Kemudian Ctrl V Pada keyboard Oke Kita cari Sampai ada Titik warna Abu Di sini Kemudian Yang ini Juga sama Ctrl V Lagi Geser Kesini Cari titik Warna Abu Geser Kesini Nyambung Satu lagi Kita tinggal Ini Geser Kesini Kemudian Ini Geser Kesini Kesini Oke Selesai ya Seperti ini Mudah ya Ini dengan bentuk Seperti ini Bentuk Apa ini Kapsul ya Kapsul Selanjutnya Anda bisa Lakukan Desain Perubahan Desain Perubahan Warna Itu sangat mudah Kita tinggal Blok saja Disini Misalkan Formatnya Mau seperti apa Apakah mau Pakai efek Disini Pakai bayangan Misalkan Seperti ini Silahkan Atau mau Bentuk Efeknya Tiga dimensi Juga boleh Oke Ini yang pertama Kemudian Contoh yang kedua Contoh seperti ini Ini kelihatannya Contoh yang paling banyak Dipakai ya Kalau tadi Ini kita menggunakan Garis Siku-siku Kalau ini Kita nanti akan Menggunakan Kurva Oke Kita langsung Buat Insert Kemudian Shape Kemudian Lingkaran Disini Oke Saya buatkan Lingkaran besar Disini Ini ada gambar Icon Kepala ya Saya copykan saja Biar cepat Seperti ini Ini Ngedepnya Saya mau ke sana Gampang Tinggal dibalikan saja Nah Seperti itu Oke Kemudian Selanjutnya Kita bikin Lingkaran Yang lebih kecil Atau turunan Dari peta Pemikiran sebelumnya Oke Seperti ini Pasti lagi Kesini Bisa Saya buat Berapa disini Lima cabang Nah Untuk menyambungkannya Disini Saya menggunakan Menu Insert Shape Kemudian Lines Tapi yang Konektor Curve Disini Pakai kurva Sama Halnya Seperti tadi Kita tinggal Cari Titik Warna Abu Yang ada Dilingkaran ini Kemudian Kita menuju Titik Mau sebelah Manimu Disini Mau disini Boleh silahkan Misal yang deket dulu Disini Selanjutnya Tinggal Ctrl C Ctrl V Kita cari Yang ini Misal Sebelah sini Menuju Ke Sini Oke Ctrl V Lagi Kita pilih Sekarang Yang ini Menuju Kesini Ctrl V Lagi Kita pilih Dari sini Menuju Ke Sini Ctrl V Lagi Cepat Ya Kalau sudah Jadi Gampang Oke Seperti ini Ini sudah Nyamuk Belum Tadi Ke Sebelah Sini Sehingga Kalaupun Nanti Harus Digeser Posisinya Atau Kurvanya Akan ikut Bergerak Warnanya Silahkan Mungkin Supaya Lebih Bagus Disesuaikan Saya ingin Warna Kuning Misal Yang ini Yang ini Ingin Warna Hitam Boleh Yang ini Ingin Warna Orange Yang ini Ingin Warna Hijau Yang ini Ingin Warna Apa Yang belum Tadi Abu Oke Seperti itu Selanjutnya Untuk Menambahkan Text Kita tinggal Sama Tadi Klik Kanan Dibangun Datar Di sini Klik Kanan Kemudian Nanti Tinggal Klik Edit Text Kemudian Kita tuliskan Text Di sini Seperti ini Kemudian Bagaimana Cara membuat Cabang Lagi Ini Tinggal Copy Aje Dari Sini Tahan Tompol Control Kemudian Drag Kemudian Paste Ini Misal Turunan Dari Yang Ini Saya Perkecil Turunan Dari Ini Kemudian Selanjutnya Kita tinggal Tambahkan Konektornya Control C Dari Sini Control V Control V Lagi Control V Lagi 3 Selanjutnya Kita tinggal Nyambungkan Sini Nyambung Kesini Geser Yang Ini Disini Oke Kemudian Ini Disini Ini Ini Geser Disebelah Sini Oke Jadi ya Kemudian Kita Misal Ini Kita buat Cabangnya Lagi Control C Disini Kemudian Control V Pada Keyboard Kita Perkecil Control C Yang Ini Yang Kecil Control V Control V Control V Pada Keyboard Seperti ini Selanjutnya Kita Tinggal Tambahkan Konektor Control C Yang Ini Kemudian Control V Lagi Control C Control V Satu Dua Tiga Ini Kesini Nyambung Yang Ini Kesebelah Sini Kemudian Ini Yang Sebelah Atas Nyambung Sebelah Sini Ini Sebelah Sini Saya Ingin Sambungkan Kesebelah Sini Oke Satu Lagi Yang Ini Saya Sambungkan Kesebelah Sini Oke Hasilnya Seperti Ini Gampang Ya Silahkan Dicoba Prinsipnya Kita Hanya Menggunakan Bangun Datar Di menu Insert Ini Banyak Sekali Bangun Datar Yang Bisa Kita Manfaatkan Kemudian Konektor Kita Kita Menggunakan Garis Lines Yang Ada Disini Bisa Garis Lurus Bisa Garis Siku Bisa Juga Ada Yang Tanda Panah Atau Bisa Menggunakan Garis Kurva Seperti Ini Bebas Oke Silahkan Dicoba Dipraktekan Mudah Mudahan Berhasil Dan Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Pada Video Berikutnya Terima Kasih